Kalian masih ingat sama kasus mutilasi di Pekasi pada Desember 2022? Itu yang pelaku menyimpan jasad korbannya sampai setahun. Jadi pada 18 September 2023, pelaku mutilasi yang bernama Muhammad Eki Listianto divanis penjara seumur hidup setelah membunuh dan memutilasi korbannya, Angela Hindirati Wahyu Ningsi. Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Cikarang menilai kalau Eki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah membunuh Angela. Namun putusan Hakim itu memang lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut Eki dengan hukuman mati. Dalam kasus ini, Eki didakwa pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana pasal 338 KUHP dan pasal 339 KUHP. Gak cuma itu, Eki juga didakwa satu pasal lagi karena menyembunyikan mayat Angela dengan cara memutilasinya. Aksi pembunuhan Keji itu dilakukan oleh Eki pada 2019. Namun, semua terbongkar usai jasad Angela ditemukan pada akhir 2022. Eki membunuh Angela di apartemen Taman Rasuna, Jakarta Selatan. Tak berhenti sampai di situ, Eki juga menyimpan potongan tubuh Angela di kontrakan daerah Tambun, Bekasi selama 3 tahun. Ia menutupi bau busuk dari jasad menggunakan bubuk kopi. Eki bahkan menyimpan potongan tubuh korban di dua buah kontainer plastik berbeda. Terima kasih.